Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Cak Ali channel ayo kita mancing gak mancing masuk angin kayak teman-teman ya kali ini saya tidak mancing tapi saya akan mereview tips ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya ya suka mancing biasanya teman-teman pasti sering setelah mancing itu kail tidak aman ya amankan dengan apa belum tahu nah ini adalah tip mudah cara mudah untuk mengampankan kail yang sudah kita pakai khususnya yang berada di juran jadi caranya seperti ini sekarang simak dulu bagaimana cara membuatnya ini kail menjadi aman dan tidak akan merusak tas yang kita pakai ya teman-teman simak baik-baik secara detail supaya teman-teman bisa membuatnya langsung aja kita buat caranya pertama siapkan yang dulu ini busa ya busa itu biasanya untuk apa untuk mobil busa kursi ya untuk tataan apapun biasanya pakai busa yang seperti ini ya busa yang padat nah ini sangat padat ya teman-teman kita buat demikian rupa lihat caranya baik-baik kita iris supaya ini sesuai dengan besar kecilnya juran supaya nanti bisa rapi juga saat pemakaiannya kita iris dulu ya teman-teman kita rapikan supaya sesuai dengan juran kita biasanya tuh teman-teman yang suka mancing tuh kurang aman ya ketika kail sama juran yang ditaruh tas itu biasanya nyantol-nyantol saya sering sekali tas sobek gara-gara kailnya nyantol karena lepas dari juran biasanya itu biasanya saya kaitkan di juran karena belum tahu tips ini jadi sering lepas dan nyantol-nyantol tas ketika akan saya gunakan yaitu ketika saya lepas atau kita saya keluarkan dari tas itu nyantol biasanya teman-teman dengan tips ini tidak lagi nyantol jadi aman terkendali teman-teman bisa menggunakannya ini masih saya rapikan dulu ya teman-teman supaya ini nanti rapi di juran caranya sangat mudah teman-teman setelah kita iris-iris kemudian kita tempelkan ya ini tempatnya teman-teman harus tahu tempatnya itu di atasnya real yang kita gunakan nah tepatnya disini ya teman-teman jadi kita tempelkan disini pakai lem bisa lem al-teco ini saya menggunakan lem al-teco jadi cepat kering sekali tetes langsung kering dan kuat sekali rekatannya ya teman-teman supaya tangannya aman untuk lemnya di seperti ini ya teman-teman kita kasih lem dulu baru ditempelkan nah ini mempermudah pemasangannya ya teman-teman ini jangan khawatir karena ini sangat kuat dan sangat terkat rekat sekali lemnya kalau misalnya ini kurang kita tambahin dulu sambil kita pencet supaya ini rata dengan juran jadi juran aman tidak berpengaruh dan busanya rat disitu ya rekat disitu nah ini tips yang sangat-sangat mudah sekali di aplikasikan teman-teman ya dengan cara ini kain kita menjadi aman terkendali dan tidak akan lepas dari tancapan busa ini teman-teman bisa mencarinya mungkin di apa sampah nah biasanya untuk pemulung-pemulung itu stoknya dimana Nah itu banyak biasanya teman-teman karena ini mungkin dari pabrik atau dari mana ini bisa dicari tipis juga enggak apa-apa yang penting busanya seperti ini ya teman-teman ini hanya caranya menancapkan saja nah ini ya teman-teman kita cukup menancapkan kain yang sudah kita pakai nah seperti ini nah ini udah menancap sangat kuat ya teman-teman dan aman walaupun kita luar lari-lari tasnya tidak akan lepas jangan lepas dari tancapan itu dan tas aman tidak tidak akan mengenai tas ya teman-teman biasanya tas pancing tuh sering sopek gara-gara ini bukan karena kita salah bawa tapi memang kecandol-candol seperti ini ya nyadol-nyadol kail ini menjadi tasnya cepat rusak nah dengan tips ini tas menjadi aman dan awet ya teman-teman semoga tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya pecinta mancing untuk tas juran jadi aman seperti ini ya temen-temen hasilnya jadi lebih rapi dan pelampungnya juga bisa rapi di sini nah seperti ini ya teman-teman ini juran yang sering saya gunakan untuk mancing sekarang kita langsung cek di tasnya ya nah ini tas ya biasanya kalau enggak pakai tips ini tas sering ke channel kail karena kail lepas dari tempelan itu kail nah ini ini tas kita coba tarik ya dari dalam tas kita tarik aman enggak nah nah aman ya teman-teman ini sudah saya pakai kemana-mana tapi kail tetap menancap dan tidak berubah sangat bermanfaat sekali silahkan kalian like share ya jika teman-teman mancing supaya teman-teman mancing yang lain tahu dan bisa aman juga tasnya jadi dari kail-kail yang sedang sudah kita gunakan dan ini juga menghilangkan karat ya jadi yang kail yang sudah kita pakai nancap di situ itu tidak berkarat jadi aman sekali dari karat nah ini tasnya juga aman ya teman-teman tip yang sangat mudah sekali di aplikasikan jadi cukup mencari busa yang warna hitam tadi dimanapun kalau nemu di jalan ambil saja semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Ali channel orang mancing masuk angin